Intro Nama saya Petra Saya bekerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Saya adalah calon pegawai negeri sipil peserta LATSAR Angkatan 79 Tahun 2021 Dan hari ini adalah hari pertama saya melaksanakan rancangan aktualisasi saya di tempat saya bekerja Prinsip saya dalam bekerja adalah bekerja, disiplin, ikhlas, rezeki, dan yang terakhir adalah selalu bersyukur Dan motivasi saya dalam bekerja adalah kedua orang tua saya serta istri dan anak saya Jarak antara rumah dan dinas tempat saya bekerja tidak begitu jauh Jaraknya hanya ditempuh dalam waktu 5 menit saja Dinas tempat saya bekerja terbagi ke dalam dua bidang Yaitu bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu Dan saya berada di bidang penanaman modal, seksi perencanaan dan pengembangan penanaman modal Kegiatan pertama saya dalam rancangan aktualisasi saya adalah Saya menelaah dengan atasan saya mengenai rancangan promosi investasi daerah Dengan melaksanakan semua tahap-tahap kegiatan yang ada di kegiatan satu saya telah menerapkan agenda 2 dan agenda 3 sebagai ASN Apabila dalam kegiatan satu saya tidak menerapkan agenda 2 dan agenda 3 Maka akan terjadi kesulitan dalam menyelesaikan rancangan aktualisasi yang dikerjakan Dan kejelasan target serta kualitas yang diinginkan tidak akan tercapai Di kegiatan kedua saya yaitu saya menyusun bahan yang akan dijadikan materi dalam promosi Dan semua tahap-tahap yang ada di kegiatan dua telah saya laksanakan Dengan menerapkan agenda 2 dan agenda 3 sebagai ASN Apabila dalam kegiatan dua saya tidak menerapkan agenda 2 dan agenda 3 Maka yang akan terjadi yaitu kesalahan dalam informasi atau penyampaian visi dari brosur itu sendiri Kegiatan tiga yang saya lakukan adalah Saya mendesain brosur atau leaflet materi promosi investasi Dan semua tahap-tahap yang ada di kegiatan tiga telah saya laksanakan Dengan menerapkan agenda 2 dan agenda 3 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!